Tolakin sama rumah sakit, ditolak gitu gak diterima Kunaunya rumah sakit udah tau, orang temenih gering Butuh perawatan di rumah sakit Rumah sakit menih tega, nolak Kunaunya rumah sakit menih tega gitu, nolak-nolakin pasien Kadang-kadang suka kasian terhadap orang-orang miskin Tapi amin Rumahnya dapet Rp12 hari ini ya Rp12 Rp12 Tapi amin jangan takut, kita kan pernah masuk Udah masuk JKN, udah punya kartunya bang saya Ya tuh kartu saya, udah masuk peserta JKN Jangan takut Jadi maksudnya pasien yang ditolak-tolak dari rumah sakit itu Pasien peserta dari JKN gitu maksudnya Nggak tau? Bukan begitu pemahaman ya Is Kalau itu harus bisa dipilat-pilatnya soalannya bukan ditolak itu namanya Bisa jadi di rumah sakit itu tak ada kamar atau tempat tidurnya kurang Bisa begitu Berarti bukan ditolak itu namanya Oh gitu nya Kayak Is kan sering nonton berita ada gitu di TV-TV Pasien kelilingnya dari rumah sakit ditolak rumah sakit Menewatir Is Tending Alina menewatir ke orang-orang miskin juga Is Kak Amar, Kak Amir, Kak Ucok juga orang miskin Jadi kau kuatir sama awang Makana Is, jangan percaya dulu terhadap infotainment yang lain Kita itu mesti check-in Apa check-in? Check and recheck Itu baru cerdas Check and recheck itu acara gosip bukan berita Aduh Begitulah itu namanya Makanya Kamu tadi Is yang cerdas Banyak baca koran begitu Ya sudah lah kalau gitu Kemana Bang? Lanjut, baru 12 ribu ini Alamak Yaudah Pak Ucok Siap Berarti aku harus jadi peserta yang cerdas Biar aku bisa membedakan dan bisa jadi pasien Yang dalam rujukan yang benar dan juga tidak benar Agil sekali Dan nanti dulu Aku agil sekali Ya sudah Bang Aku pamit dulu ya Baru 12 ribu hari ini Terus Bang Terus Bang Siap Enak ya kalau jadi Bang Ucok Sehariannya dapat Pasti Kalau misalkan disini Saya aja belum dapat uang apa-apa Bang Ucok aja udah dapat uang 12 ribu Kita sekarang mau kemana tuh Hahahaha Minggu Minggu ya Udah lah Kita cari-cari yang lain nih Indonesia lo pise-cari yang Dia kaeng, dia kaeng Yang miran keu-cari yang ada tuh Kita semua Dia kaeng, dia kaeng Indonesia lo pise-cari yang Dia kaeng, dia kaeng Indonesia lo pise-cari yang Indonesia lo pise-cari yang saya mau minta rujukan ke rumah sakit Bapak sakit apa ya diperiksa dokter dulu ya Pak Bapaknya batu dan perubiasa minum obat dan istirahat yang cukup serat rujukannya gimana tidak perlu dirujuk rumah sakit untuk pelayanan kesehatan dasar cukup dikusma saja Pak diminum tiga kali sehari ya Pak berapa biayanya Bu semua ditanggung oleh CKM jangan lupa makan makanan yang didisi masih nonton TV kan kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai kita harus hemat energi loh matikan dan caput peralatan listrik bila tadi gunakan mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat gunakan peralatan yang hemat listrik hemat listrik hemat BBM juga ya gunakan transportasi umum atau untuk jarak dekat Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki mari kita hemat energi mulai dari sekarang demi kita dan masa depan anak cuci kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih nonton TV kan kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai kita harus hemat energi loh matikan dan caput peralatan listrik bila tadi gunakan mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat gunakan peralatan yang hemat listrik hemat listrik hemat BBM juga ya gunakan transportasi umum atau untuk jarak dekat Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki mari kita hemat energi mulai dari sekarang demi kita dan masa depan anak cuci kita pencerahan rohani di awal pagi memberi kesejukan sekaligus bekal untuk upaya hari ini indahnya pagi berisikan tausia penuh kedamaian indahnya pagi setiap hari pukul 5 hanya di TVRI masih nonton TV kan kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai kita harus hemat energi loh matikan dan caput peralatan listrik bila tadi gunakan mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat gunakan peralatan yang hemat listrik hemat listrik hemat BBM juga ya gunakan transportasi umum atau untuk jarak dekat Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki mari kita hemat energi mulai dari sekarang jadi kita dan masa depan anak cuci kita dari hasil diakmosa dan pemeriksaan lab anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit sakitnya parah ya anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut jadi pasien sudah bisa diterima ya mbak mari ibu ini kartu JKN nya jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya Alhamdulillah Hianna sudah lebih baik untung ada CKN istilahat yang cukup pasti cepat sembuh ini ngikutnya ini maksudnya maksudnya setengah ini beginilah itu kan enak iya kan sama pejabat tapi banyak loh eh Pak yang temen-temen dari kemengkeh segala pejabat-pejabatnya oh gitu ya sering sini ya iya wah hebat Pak Hairul aja nih yang jarang nih ya biasa lah urusannya gini nih gitu ya Iya udah gimana nih Bapak ya apa kabar Adi is bapak selamat datang ya di lesehan JKM Pak wisodo tapi Bapak biasa enggak makanan lesehan sederhana karena begini justru yang ini nih yang sehat makanan sehat ya daripada makan ini ini teman SD saya ini teman SD udah jadi Bapak Menteri ini pejabat di kementerian beda nasib iya harus tetap temen lah gitu ya semoga aja namanya temen lama ketemu bisa jadi bisnis bareng gitu ya udah kamu jangan ngomong aja saya ambil pesan bapak pesan apa-apa pesan apa-apa aja lagi disini menu favoritnya itu ayam penyet sama teh tubruk wah ini lapisan ya silahkan aja lah yang boleh aja deh Bapaknya ini gini nih jadi kita ini dari tadi ini ngomongin masalah JKN untuk masalah-masalah lujukan nah ini dia nih anak-anak ini nih aku datangan ini hahaha kenalkan nih siapa itu ini bikin rame warung bapak ini jadi temen SD sama saya iya nasib iya iya beda nasib pak Makanya saya cari tanya-tanya teman-tanya semua sih bodoh disini nih sekarang kalau saya beda pak bedain profesi Bapak kan saya profesinya cuman beda ganteng sama bedain kamu ada aja bawa-bawa ganteng jadi gini Pak kita nih kan lagi tadi membicarakan masalah ya program JKN 100 masalah rujuk-rujuk karena beliau ini nih Pak nih kadang-kadang namun kita nih ceritanya jadi ke apa kedatangan tamu yang ahli masalah rucuk merucuk ini bener Pak ya kayak tetangga saya nih mah itu ya Pak siapa pas judul ya Iya kemarin tuh dan dia sakit tuh anaknya pas dibawa ke rumah sakit tuh bapaknya disuruh muter-muter aja terus katanya enggak ada rumah sakit yang bisa nerima namanya itu Pak kenapa bisa tidak bisa diterima kayak gitu Nah itu yaitu dipastikan dulu rumah sakit tidak terima atau mungkin tempatnya penuh kalau dilihat jadi kalau kita mendengar informasi artinya akan mungkin rumah sakitnya penuh berarti dia harus mencari tempat rumah sakit yang lain tetapi pasiennya tetap harus diurus dulu di situ sambil menunggu nanti ada tempat di rumah sakit lainnya itu kita jadi setiap pasien yang memang tidak dapat tempat dia harus pindah tempat lain tapi harus yakin dulu tempatnya ada jangan diputer-puter tuh pasien nah jangan jadi rumah sakit itu mempunyai suatu kewajiban untuk mencarikan tempat buat pasien di rumah sakit yang memang enggak itu enggak enggak jadi jangan dibawa-botong aja lantar muter-muter lewat kemana-mana sehingga di warung ini lagi musiknya nanti-nanti sehat itu jadi kadang-kadang masih lupa beda nasib aja hahaha itu sih kawan-kawan Hai cerita aja gini-gini apa nih ini viral jadi kadang ini eh kayak si pasien ini kadang-kadang tidak mengerti nih antara dia membangunnya mau langsung ke rumah sakit besar umpamanya nah dia harus di belomong nggak bisa nah itu padahal di daerah itu tempat daerah tersebut tuh ada klinik atau dokter nah ini ya itu Pak jadi inilah yang harus kita apakan ya kita kita luruskan ya penyakit itu kan bermacam-macam ada yang ringan cuma batuk pilek cuma takitengkorokan ya kalau batuk pilek ngapain ke rumah sakit besar-besar cukup di klinik ya atau di puskesmas itu sesuai jangan nanti penyakitnya itu ke rumah sakit seolah-olah jadi lebih apa ya seolah lebih berat nah ini harus diperhatikan oleh kita semua jadi sesuaikanlah penyakit itu makanya untuk JK itu untuk kali pertama sakit jangan cari yang aneh-aneh dulu deh cari aja praktek dokter pribadi yang bekerja sama dengan JKN dan juga pusat datang ke situ diobatin selesai karena kalau ya ringan penyakitnya ngapain nanti malah obatnya jadi bermacam-macam gitu nah rumah sakit itu kan lebih buat penyakit yang berat nah kalau tadi umpamanya cuma batuk pilek ya selesai-selesai udah selesai kita rugi loh kalau dapat obat lebih banyak daripada penyakit kita ingat itu jadi jangan disangka bahwa pergi ke suatu rumah sakit selamat malam saudara polres kota waringin barat dan badan narkotika kebuatan kobar memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari dua tersangka bulan lalu pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari dua tersangka bernama YD alias Yadi dan NV bulan lalu ada oleh jajaran polsek arut selatan dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman polsek setempat sementara itu kapolsek arut selatan AKP Arman Muiz mengatakan barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil tangkapan dari dua tersangka dengan jumlah barang bukti ganja sekitar 29 gram sedangkan menurutnya kasus ini masih dikembangkan karena diduga masih ada oknum pelaku lain yang terlibat dan kami akan kembali untuk ada 30 menit datang sampai jumpa enggak hewan juga tapi kalau tiba-tiba di rumah sakit nanti ini penyakitnya perlu dirawat nah itulah yang saya bilang dirujuk ke rumah sakit dan mereka tahu merujuk rumah sakit yang mana yang sesuai tapi misalkan kalau seandainya rumah sakitnya penuh nih pak nah rumah sakit penuh nih sampai rumah sakit penuh berarti kan dia berbicara sama rumah sakit rumah sakit itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk mencari tempat lain rumah sakit yang sekitar gitu jadi bisa saja mungkin ini nggak bisa ngerjakan mungkin tapi tetap prinsipnya nggak boleh tuh muter-muter kemana-mana itu ingat jadi kadang-kadang kan ya ini butuh komunikasi lah ya kami dari ke kami juga selalu neken ke rumah sakit supaya membangun komunikasi yang baik terus-menerus agar masyarakat tuh bener-bener terlindungi itu wah mantap lah itu jadi itu nah suka ada nih Pak kayak misalkan rumah sakit kalau seandainya nih dibilang katanya pasiennya penuh gitu padahal masih kosong karena dia nggak dengar orangnya yang yang memasuknya tuh orang miskin misalkan nah inilah ini nih banyak sekali kita ngedengar-dengar tapi tapi gini lu nggak ada yang seperti itu ya jadi kadang-kadang tuh gini sering kadang di rumah sakit Oh lihat berkosong padahal mungkin ruang yang kosong tuh buat ruang spesial infeksi berat Oh yang tempat mungkin penyakit-penyakit berat yang ada kuada apa isolasi namanya lah orang awam melihat ini kosong padahal penyakit itu kan enggak perlu ditempatnya takutnya kan bisa kena kuman dan jadi semua penyakit itu ada tempatnya jadi jangan sangka kalau masuk rumah sakit lihat tempat kosong ini kosongnya walaupun kita disengaja nih di nah tolong ini kan jadi aduh kok mentang-mentang saya miskin kok enggak sekarang nggak ada bicara miskin nggak ada bicara apa yang penting setiap rakyat Indonesia termasuk saya nih Iya ya yang punya kartu tadi JKN iya artinya itu sudah ada aturan banyak makanya tolong bener-bener daftarlah JKN jangan daftar JKN laki-laki udah sakit berdaftar JKN panik laku rumah sakit nggak punya JKN ditanya mana kartu JKN nya jangan salahin rumah sakit nanti kalau nggak ada JKN saya harus bekerja jangan makanya mumpung lagi sehat nah itu tolonglah kita